Bismillahirrahmanirrahim, belajar membuat website ini adalah peragaan cara membuat halaman baru khususnya dengan menggunakan hosting gratis dari wordpress.com jadi subdomen dari wordpress.com ini tampilan interface dashboard maupun menu item pada dashboard sangat berbeda termasuk cara membuat halaman baru widget maupun menu kalau disini jika kita tulis klik pada tulis ini artinya kita membuat halaman baru untuk sebuah posting sifat posting dinamis sedangkan untuk membuat halaman seperti profile terus kemudian kontak term and condition dan lainnya yang bersifat nyaris tetap tidak berubah setiap saat kontak contohnya ya halaman itu bisa setahun bisa sepuluh tahun baru berubah maka kita tambahkan pada situs halaman situs kita lihat dulu untuk tampilan dari situs kita di sini terlihat ada default home contentang dan kontak kita akan berubah halaman yang bersifat tetap yang bernama tentang akan kita berubah menjadi profile kita klik saja selanjutnya disini ada tombol sunting klik sunting tentang ini bisa kita rubah dengan profile harap diperhatikan komposisi dari toolbar ini ya atau navigasi ini menu bar sekali lagi berbeda dengan yang self hosting tombol lanjutan tml terus kemudian sini ada status ada gambar fitur attribute berbagi dan opsi lainnya diskusi jika dicenderang izinkan maka kita sebagai web admin harus rajin membuka setiap hari karena yang namanya robot spam sangat luar biasa sekali untuk mengedit ini ada dua macam tampilan ini adalah visual artinya hampir sama dengan yang nanti akan ditampilkan dan ini menggunakan coding coding yang dimaksud adalah contoh seperti ini bahasa pemrograman untuk kode hyperlinknya menambahkan salah satu teks yang jika di klik menampilkan ke halaman yang lain untuk pemula silahkan pada tampilan visual saja dan ini kita ganti block delete kemudian Anda bisa meng-copy dari file document word saya sarankan setelah dari document word ini Anda salin copy paste ke editor editor gunanya adalah untuk menghapus format format dari font kita copy perhatikan ini editor kemudian kita paste kita rapikan disini saya batasi khusus bagi pemula sini ya bukan untuk webmaster atau developer yang sudah terbiasa dari sini profil ini saya akan menambahkan gambar saya ya ini dengan cara klik tambah klik media kemudian upload ya bisa tambah baru bisa tambah yang sudah ada ini contohnya saya sudah upload gambar saya terus kemudian kita sisipkan klik akan muncul seperti ini sangat besar kita bisa lakukan edit dengan cara perkecil dan lokasinya ini berada di rata kiri klik dulu rata kiri terus pada ikon ini ada perkecil dan perbesar strip kita klik kemudian kita coba tegaskan bahwa yang akan saya bawakan pada hal ini adalah khusus untuk pemula maka kita akan bold jika ada kata-kata berbahasa inggris atau istilah sebaiknya kita format ke miring atau italic saya di sini akan beragakan bagaimana membuat suatu kutipan ada tanda petik dua kiri dan kanan ini kita blok ya terus kemudian kita klik saja ini saya tergorong masih awam di sini saya tegaskan saya masih tergolong awam dalam urusan teknologi namun dengan keberanian serta semangat saja saya bisa membuat tutorial dalam bahasa yang mudah dipahami bagi pemula sehingga harapan saya mari kita jangan ragu-ragu untuk melakukan share tentang apa saja yang sudah kita kuasai dan kita bagi kepada publik yang barangkali ada yang lebih belum paham terus kemudian untuk membuat suatu hyperlink ini kita blok terus kemudian kita ctrl c selanjutnya pada ini ikon gambar link kita klik muncul muncul seperti ini ya kita ctrl V untuk memastikan tips tautannya centrang buka tautan pada jendela atau tab baru kemudian tambah tautan oke selanjutnya halaman profil ini untuk link addressnya masih tentang maka kita ubah copy saja dan ini kita timpa setelah kita timpa kita ke arah navigasi yang sebelah kanan statusnya bisa kita pilih hanya untuk admin dan penyunting artinya penyunting itu yang sudah login ke halaman wordpress kita sebagai contoh admission kontributor autor dan seterusnya atau kalau misalnya sangat privat khusus untuk user saja sebagai contoh web admin kontributor autor dan kemitraan kita bisa dengan klik lindungi kata sandi contoh 1 2 3 4 dan seterusnya oke saya akan memilih untuk public untuk fitur bisa diabaikan karena ini halaman ya scroll jika sudah dirasa pas textnya kita cek jangan sampai ada kesalahan selanjutnya kita klik perbarui tunggu disini hingga centrang sudah diperbarui oke setelah diperbarui kita akan lakukan satu publikasi sebelum publikasi kita lihat 7 untuk pratinjonya ini profil kita seperti ini nah ini tinggalkan balasannya semua orang bisa menulis termasuk robot-robot spam tutup kalau sudah selesai kemudian sekali lagi klik lagi perbarui perbarui artinya halaman yang sudah ada kemudian kita edit selanjutnya setelah di edit kita update perbarui kita lihat untuk hasilnya lihat pada situs halaman halaman profil dan seperti ini hasilnya demikian cara membuat halaman pada wordpress selesai selanjutnya silahkan ikuti bagaimana cara membuat suatu posting terima kasih semoga bermanfaat terima kasih